yo what's up guys balik lagi sama gue rusang draper pas banget video ini gue bikin sumpah gue juga enggak diatur ya gue bisa bikin video ini jadi gini kemarin gue habis bikin tutorial cara menjalankan dan menerima serta membatalkan aplikasi grib express instant nah setelah itu gue dapat orderan express lagi tadi pagi ya tadi pagi gue dapat betulan bahan gue nya meledus bahan gue nya botak nah sementara kondisi hujan mungkin kalian yang daerah jakarta utara kali ya ini jam 9 sampai jam setengah sebelas itu hujan makanya gue langsung bikin video ini karena gue bisa ngalamin hujan-hujanan dan kendaraan gue meledak karena bannya botak jadi bisa aja buat kalian kalau misalkan punya ban yang udah botak mendingan diganti deh jangan dipaksa buat menarik ntar kayak gue yang ada Oke akhirnya ban gua meledus ya karena botak mau mau aku harus baterin aplikasi grib express instanya sementara gue udah nerima orderannya dan akhirnya gua belum sampai lokasi pickup ya gua kira dengan cara ini gua nggak akan kena perboroma turun dan juga nggak akan kena suspend 5 menit karena memang bener real ban gua meleduk ya kan karena botak oke gua coba pilih saya sudah sampai cuman saya belum sampai lokasi belum sampai lokasi pickup terus gua batalin barangnya terus gua kasih alasan nanti gua cantumin di video ini ya kayak gini nah gua kasih alasan barangnya karena kendaraan gua bermasalah otomatis gua membatalin orderannya nah setelah gua batalin orderannya gua foto bannya gua kirim alasannya dan hasilnya jeng-jeng-jeng gua kena suspend 5 menit padahal itu memang nggak sengaja gua batalin memang istilahnya karena ban gua bocor kalau nggak bocor juga pasti gua ambil akhirnya mau nggak mau gua kena suspend performa gua turun pas gua udah kelar ganti ban segala macem gua narik lagi dan anyep sampai sekitar 45 menit karena mungkin gua ngebatalin bukan di lokasi pickup nah ternyata pas gua coba telepon operator dan operator ngasih tahu kalau misalkan abang kendaraan berasalah lebih baik abang telepon operator katanya telepon operator minta dibatalin dari operator bahwa bener-bener kendaraan kita bermasalah daripada kalian langsung batalin dari aplikasi kita belum sampai lokasi titik pickup dan hal hasil di server kebacanya kita berbohong padahal sudah jelas-jelas ada bukti di fotonya tetap aja di server kebacanya berbohong jadi tipsnya buat kalian yang bener-bener kendaraan bermasalah alangkah baiknya mendingan kalian telepon operator aja telepon operator minta dibatalin dari operator bahwa bener-bener kendaraan kita bermasalah daripada kalian langsung membatalin dari aplikasi dan akhirnya kalian kena suspend lima menit dan kira-kira kalian anyep juga selama sejam alhasil kalian juga narik muter-muter nggak ada hasil jadi gitulah pengalaman gua kemarin pasti dapat kendaraan bermasalah di aplikasi pengambilan Grab Express instant saya semoga tips dari gua ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa subscribe comment dan like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh 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 ada aja ya guys selamat menikmati